Hadiri kegiatan Hatam Al-Quran, Siswa Siswi SMP dan SMA Islam Al-Palah, Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani menyampaikan apresiasi atas eksistensi sekolah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan agama yang bersumber dari Al-Quran, yang dapat dipelajari serta dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani merasa bangga dan bersyukur dapat turut hadir menyaksikan prosesi Katam Quran Siswa Siswi SMP dan SMA Islam Al-Palah, Kota Jambi, yang menjadi program kegiatan tahunan yang diselenggarakan Yayasan Jambi Al-Palah selasa 21 Februari 2023. Abdul Hassani menuturkan kegiatan Katam Al-Quran ini bukan berarti siswa-siswi berhenti membaca Al-Quran, namun hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan ilmu membaca dan memahami Al-Quran. Belajar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan Katam Quran, Abdul Hassani berpesan ini menjadi harapan semua pihak, baik sekolah maupun orang tua, agar anak-anak semuanya semakin rajin, tekun, gigih pelajar, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar, serta menjadi kafila bumi yang amanah, memelihara dan memakmurkan bumi dan seisinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kami sampaikan dan mudah-mudahan para pengurus jayasan, tenaga pendidikannya, tenaga pendidikannya semua keluarga ini, mudah-mudahan akan semakin meningkatkan kualitas dirinya, sehingga akan semakin dapat eksis, dirasakan dengan masyarakat perusahaan ini. Dan tentunya satu harapan, sejalah harapan, baik kita mudah-mudahan dengan diberikan basic, yang memang ada kelebihan dibanding, yang lain-lain disamping kurikulun masalah umum, seolah sama dengan yang lain, tapi juga ada tambahan, yang namanya pendidikan agama Tuzak Al-Quran. Sementara itu, Kepala SMP Islam Al-Falah Jambi, Tukira, menyampaikan tahun ini pihaknya melaksanakan dua kegiatan, yakni Katam Al-Quran dan peringatan Israt Mirat, Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Terkait peserta Katam Al-Quran kali ini, Tukirat menyebut berjumlah 243 orang yang terdiri dari 148 peserta SMP dan 95 peserta SMA. Melalui kegiatan ini, ia berharap kepada siswa didik agar lebih rajin membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga terwujudnya siswa-siswi yang beriman dan bertakwa, soleh dan soleha. Dan diutamakan, untuk siswa dan siswi, kelas 9 kalau SMP, kalau SMA itu belah 12. Nah, untuk tahun ini, peserta Katam Al-Quran sejumlah 243 oleh siswa dan siswi. Dari 243 siswa dan siswi itu, untuk peserta Katam Al-Quran dari SMP adalah 148 dan dari SMA adalah 95 peserta Katam Al-Quran. Terima kasih telah menonton!